Halo, selamat datang di mana pun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KC Channel Nah, kalau sekarang KC sudah ada satu grup idol atau hari dance cover Di sini mungkin KC bakal tanya-tanya karena hari ini gak semuanya bisa di interview Nah, ini bisa mewakili semoga saja teman KC bisa mendapatkan informasi yang luar biasa Ayo, kita nonton langsung Hai, halo, ini dari mana? Apa? FIM ya ini ya? FIM Tadi KC sempat lihat performance kalian Ya kan, bawain idol group ya berarti ya Idol group ini Boleh dong kalau misalnya di interview dikit Terus kita masukin ke Youtube gak apa-apa ya Jadi biar sempat lihat tahu gitu Acara ini tuh ada apa aja Terus di event ini Pengunjungnya tuh lebih antusiasnya kemana gitu kan FIM ini sebenarnya itu grup idol yang khusus buat Jepang Atau memang kalian tuh di tiap event yang bertemakan cover dance tuh ada semua Kira-kira gimana? Kalau FIM sendiri tuh memang khusus di Jepangan aja Di Jepangannya aja Terus Kak, anggota kalian memang cuma segini? Cuma segini ya? Ini boleh gak diperkenalkan satu-satu? Boleh Satu-satu dari mana ya? Ujung dulu Teteh yang disini Ayo, namanya siapa? Boleh, halo Halo, nama aku Dara dari FIM Terus ada? Aya Aya Naon Aya, di dia dulu Aya di dia Aya di dia Halo, ini dulu Halo, nama aku Sika dari FIM Nah, ini Sika Yang terakhir? Halo, aku country dari FIM Biasanya mereka kenal aku Hime Udah ya? Udah semua? Aku lagi Ini kelewat Ini dari tadi dia udah memberikan informasinya Berarti ini pasti leadernya Wah Namanya siapa? Halo, nama aku Lulun Dari FIM Berarti Kalian berlima Memang untuk fokus di Idol Group Jepangan ya Lanjut pertanyaan FIM ini Terbentuknya tuh dari kapan? Terbentuknya dari Tahun 2017 Soalnya tanggalnya Boleh, soalnya tanggalnya Jadi nanti kalau mau ulang tahun Bisa dikitar ayah Pasti, pasti Benar-benar 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 tanggal 30 Juli 2017 Beda sehari ya Sampai kaji ulang tahun ya Oh ya? Oh ya, dong Betap Jangan bisa banget Ulang tahunnya Itu pertama kali terwujud Memang langsung ngumpul Lima-limanya Atau gimana? Kalau pertama berdiri Kebetulan Ada Tiga member lama Udah pada Gak mungkin hijrah Iya, pada Graduate Wih, bahas aja graduate ya Udah lulus Udah punya kasih-bukan nasi-masi Yang pertahan Kita berdua Terus Nge-dara Nge-dara Dara sempat Nge-tapun dulu Terus baru ayah Ayah Mas itu Kita Petumbuku bertiga Gitu kan Jadi trio dulu ya Terus 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 disini Dara Barik lagi nih Terus Baru datang Baru datang Ime Ime Nanti perjalanan kalian juga Udah panjang ya Menuju Empat tahun Eh, tiga tahun ya Menuju tiga tahun berarti 2017 ke 2020 Nah Kalau misalnya Ini kan tadi Idol group doang Apakah kalian juga Masuk ke Ani dance juga enggak? Tadi soalnya Nanti sempat lihat Ada yang performin tuh Ani dance juga Lagu-lagu anime Dia cover jadi Ke bentuk Ke bentuk cover dance gitu Apakah kalian juga sama Gita atau enggak? Kalau itu sih Tempat Karena kan Kalau yang Baru samper Itu masih Kebetulan Manager Jadi Kita Pernah dikasih Kesempatan Buat performin Lagunya Berarti kolaborasi lah ya Sama mereka Oke Keren Oh iya Selama ini Ya kan 2017 Ke 2020 ini FIME ini Udah pernah Performance Dimananya? Yang pertama kali Perform banget sih Kita di Hanami Waktu ini Hanami itu Dimana ya? Di Unpah? Oh iya Di Unpah Salah sama Facebookan Dari Facebookan Dari Facebookan Kita ke Korea X Japan Korea X Japan Dari Korea X Japan Waktu itu Sempat ikut lomba Di Pokari Sweat Dari Pokari Sweat Waktu itu Kita Dapat Kesempatan Jadi pengisi acara Di Festival Basu Juara Festival Basu Juara Iya Nanti udah pernah Nge-guess juga ya Nah Oke sudah pernah Ya siap Dari situ Kita ke Konbanwa 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 Terus Konbanwa Terus Pokoknya awal tahun Satu belum Karena Memer-memer lama Pada 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 Udah warawiri kemana-mana Pernah ke Tasik Oh berarti keluar kota juga pernah Ada rencana gak kalian Selain ke Tasik keluar kota lagi Itu kemana gitu? Kayaknya target gitu kemana Yang pengen, pengen banget sebenernya Kita pengen ke Jogja Apa yang di Jogja? Kan gedenya Dance gitu di Jakarta Kenapa gak ke Jakarta gitu? Oh gak soalnya kan kalo di Jogja tuh ada event Tahunan tuh ada Jogja Idol Festival kan Jadi semua Pember dan semua idol Di seluruh Indonesia tuh kumpulnya Kumpulnya disana Pengen lantap disana Nanti impiannya menuju Jogja Oke gitu Apa misi kalian selanjutnya? Apakah ke Jogja Tadi itu hanya misi satu-satunya Atau bakal ada misi-misi lain Siapa yang mau jawab nih? Ada gak? Sebenernya itu Yang ke Jogja itu sebenernya Kayak supnya lah Sup dari goals kita Berarti goal utamanya apa? Ya jadi goals utamanya tuh Kita pengennya punya lagu sendiri dong Jadi Idol ya kan? Kayak Idol yang udah-udah gitu Goals utamanya sih kita pengennya punya lagu sendiri Terus nyanyi Soalnya masing-masing dari kita juga udah seling cover sih kan? Tapi solo-solo gitu Nah udah lumayan lah Ada yang dapat juara juga Wah ada yang mantap Berarti dari vokal atau udah oke Tinggal gerakan aja di berbagus Ya mudah-mudahan sih Tercapai lah ya Amin 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 Cuman udah pernah bikin liriknya dari sekarang? Nah belum sih Untuknya tuh kasih aku Aku kahlo aku sih Jadi baru ngajakin mereka doang Gimana nih kalian mau gak? Ya harus mau lah Jadi ada kemajuan gitu ya Harus Idolnya juga gak gitu-gitu aja Tapi ada gak kepikiran bakal bawain yang temanya tuh Seperti tema Indonesiaan gitu? Cuman secara Idol Group Kira-kira ada gak temanya bahasa Indonesiaan? Atau mungkin si kostumnya dikolaborasi dengan tema Indonesia gitu? Kepikiran gak? Ehm.. Misalnya kita kayak gitu bisa Jadi sangat juga buat kita ya Jadi masukan juga buat kita Oh bener mantap Padahal asal jeplak gitu Hahaha Ya kita pengennya bawa-bawa Indonesia juga ya Tapi kan Idol Idol sekarang juga Kayak yang boleh disebutin nih Haa Itu kan kalo di Bandung itu kan Suska Kalo yang di Jakarta Depong Karena dari NAI Project Mereka tuh udah Tental banget sama yang mereka punya tema Indonesia sendiri Jadi kita tuh pengen Makanya belum kesampaian Supaya enggak Konsepnya beda lah ya Konsepnya tuh pengen beda Supaya ada juga enggak disangka Ya progresnya juga panjang lah ya Untuk persiapan kesana juga kan gak gampang Nah langkah-langkahnya kan kalian Kalian juga udah mulai dari tahun 2017 juga pasti menuju kesana gitu kan Oke untuk FIME kayaknya Bahasan KAC segini dulu Ya kan Kalian udah Apa ya Melengkapi konten KAC Di The Sandu Icon Masurini Ya kan Nah Silahkan FIME untuk Berpromosi di Channel ini Kalo ini Log Instagramnya apa Terus kalo Pertunjukan kalian selanjutnya Akan ada dimana Halo Halo Sobat KAC Kami dari FIME FIME Promo IG juga ya Nah IGnya dimana tuh IGnya N N FUMIKO AIME E nya 2 E UNIKO Underspot AIME Ya Terus? Ya Follow-follow aja deh Oke Nah Sobat KAC Kalo yang senang Dengan Teteh-tetehnya Dari FIME Monggo di follow Di Instagramnya Terima kasih Udah nonton Bahasan KAC kali ini Sekaligus ini penutup Di The Sandu Icon Masurini Tetap dukung channel KAC dengan cara Subscribe, Like dan juga Share jika informasi ini bermanfaat Yo thank you semuanya Dadah